Permasalahan kehidupan rumah tangga artis kembali terjadi. Kali ini menimpa Virgon dan sang istri Inara Rusli. Virgon dikabarkan selingkuh dan diungkap langsung oleh Inara Rusli. Sebelum perselingkuhan itu terbongkar, ternyata Virgon sempat minta poligami. Melalui Instagram story momi underscore starlah, Inara Rusli membongkar perselingkuhan Virgon yang sudah terjadi sejak September 2021 lalu. Pada unggahan Instagram story miliknya, Inara Rusli membagikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar last child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Hal tersebut membuat sang penggemar menghormati Inara Rusli. Aku sebagai fans last child yaitu last friends aku kagum banget, kak, sama hijrahnya momi. Seumur-umur aku ketemu kakak pas acara, sama sekali belum pernah lihat senyum kakak kayak apa, aku jujur respek banget dengan hijrahnya momi, tulis penggemar. Inara Rusli pun menuliskan bahwa dirinya berhijrah demi menjaga cintanya kepada Virgon. Inara Rusli menjaga senyumnya hanya untuk Virgon. Senyum saya sengaja saya halangi dengan masker, cadar hanya untuk dia agar suami tahu itu bentuk cinta saya sama dia, jawab Inara Rusli. Namun, Inara Rusli secara tak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Austina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku, Virgon merasa tidak pernah merasa dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Tapi dia main perempuan dengan alasan bahwa dia tidak pernah merasa dicintai sepanjang hampir 9 tahun pernikahan kita, imbuhnya. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon justru tidak berbalas dengan baik. Virgon malah memilih untuk mengkhianati Inara Rusli selama beberapa tahun terakhir ini. Di tengah kabar perselingkihan itu, Virgon malah menanggapi dengan santai. Ia ketahuan pergi ke pantai diduga bersama perempuan yang diduga selingkuhannya itu. Virgon dan wanita tersebut menghabiskan waktu bersama di sebuah pantai di Kalimantan Tengah. Wajah selingkuhan Virgon ditampilkan secara jelas dalam unggahan Inara Rusli di akun Instagramnya momi underscore starla. Di balik itu semua, Inara Rusli menguak semua bukti perselingkuhan Virgon. Ia mengungkapkan bahwa Virgon berani mendua karena terpikat dengan perempuan Thea lantaran berniat mengangkat derajatnya. Yang begini niat poligami karena mau angkat derajatnya. Mau sekolahin dia? Tulis Inara Rusli dalam video seorang wanita dan pria di dalam mobil, dikutip sripoku.com dari akun Instagramnya momi underscore starla, Rabu 24 April 2023. Bahkan Inara Rusli mengaku Virgon ingin membiayai sekolah selingkuhannya. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka. Biaya sekolah tiga anak sendiri juga masih ngeluh. Janjiin adil? Katanya. Aku aja harus beging untuk kita diskusi solusinya gak kamu gubris. Lanjutnya. Selain itu ia juga membongkar uang yang sudah digelontorkan sang suami untuk membiayai hidup perempuan tersebut. Inara Rusli ungkap niat Virgon poligami, diduga biayai perempuan lain, gelontorkan Rp 200 juta sejak Juli 2021, Virgon diduga menggelontorkan Rp 200 juta untuk perempuan tersebut. Bahkan belum termasuk dengan uang yang ditransfer lewat rekening ban lain yang diam-diam dimiliki sang suami. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgon terkuak lantaan ada seorang warganet yang menghubungi Inara Rusli lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguap informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgon dengan selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara Rusli pertama kali lewat story Instagramnya. Assalamualaikum kak. Aku dari kemarin lihat postingan kakak dan aku sedih banget liatnya, tulis pesan seorang warganet pada direct message, DM, Inara Rusli. Aku sebenarnya dari kemarin mau DM kakak untuk kasih tau siapa perempuan ini, lanjutnya.